What the... Tidak lupa juga, dia menabung untuk cita-citanya Untuk berhaji kelak bersama keluarga Di lain sisi, ada seorang menteri Yang bernama S.I.L. Stephen Young Dengan jabatannya yang seorang menteri Dia sudah pasti memiliki gaji dan tunjangan Yang sangat banyak Namun, karena rasa ketidakpuasan dan kurangnya bersyukur Menteri Stephen Young Tetaplah melakukan korupsi Dia menyunatkan cucunya dengan uang negara Memberi nafkah istrinya dengan uang haram Dan juga berkorban serta berhaji Dengan uang dari pajak rakyat yang dia ambil Tidak berarti di situ Dia bahkan menyawir biduan dari uang hasil keringat rakyat Seperti Anton Kerasa tidak adil ya Selama UU perampasan aset koruptor belum disahkan Cerita di video ini akan selalu ada Nah Kalian gak mau kan seperti Anton Makanya kalian harus cepat mendesak UU perampasan aset harus segera disahkan gitu loh guys Karena kalau gak gitu Koruptor gak ada jeranya Iya kan? Korupsi, dananya sampai ememan sampai triliunan Di penjara 5 tahun, keluar masih tetap kaya Kerjaan apa yang cuma 5 tahun Tapi bisa menghasilkan uang sebanyak itu coba Di penjara pun mereka gak akan tersiksa Penjaranya enak cuy Ada AC Ada komputer Mau keluar juga bisa Mau nonton pertandingan tenis juga bisa Ya gak akan jerak Ya kenapa ya? Kenapa DPR gak mau mengesahkan UU perampasan aset? Ya gak mungkin kan tikus Mengsetujui untuk pembelian perangkap tikus sendiri Kan gak ada gitu loh ya guys ya Nah kita lihat nih beberapa fakta sidang dari SJL Yang ternyata uang dari korupsinya itu digunakan untuk keperluan pribadi dan juga keluarganya guys ya Ada yang buat katanya pesen Apa tuh? Buat sunatan cucunya Ada yang katanya buat bayar cicilan alpat Gila Cicilan alpat dia dibiayain sama uang kita guys Abis gitu yang paling parah dibuat nyawar biduan anjing Kok bisa gitu loh nyawar biduan Sampai berapa juta ya? Puluh juta lah Anjir lah kita lihat lah beritanya bentar Anggaran Kementerian Pertanian disebut digunakan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk keperluan pribadi dan keluarganya Fakta ini terbongkar dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi pada Senin kemarin Fakta ini disampaikan oleh empat saat Anak dan istri dan cucu SJL diduga nikmati uang harang korupsi cuy Tan yang sempat bertugas di Biro Umum yang dihadirkan oleh Jaksa Dari sejumlah aliran dana yang tercatat dalam sidang terkuali Rp3 juta per hari untuk pesen makanan online dan laundry Coba dia pesen makanan apa sampai 3 juta per hari anjir 3 juta itu bisa sampai 1 bulan setengah atau 2 bulan makanan di rumah gue cuy Biaya sunatan cucu SJL Biaya membayar biduan 50 sampai 100 juta anjing Biduan cuy Coba gak habis pikir gue bayar biduan anjir Biaya renovasi rumah anak SJL Gila bener-bener keluarganya dimanjakan cuy Sumpah Lalu biaya untuk membayar biduan yang diundang dalam acara yang digelar SJL Yang angkanya mencapai 50 hingga 100 juta rupiah Siapa ini biduannya cuy Ada pula uang anggaran yang dipakai untuk keperluan Rp5 hingga... Seteran ke istri 25 sampai 30 juta per bulan cuy dari korupsi Dokter kecantikan anak Gila Skincare anak dan cucu pembelian underdeal kendaraan anak Kita ini sempat kaya guys Coba kita uangnya dibuat membiayai orang-orang seperti dia ya guys ya Makanya kita gak bisa menikmati kekayaan dari negeri kita sendiri ya teman-teman ya Oke guys selamat datang kembali di channel kesayangan kalian apalagi kalau bukan channel Steven Yang Mungkin opening barusan terlalu panjang karena ya agak emosi ya teman-teman ya Sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa dulu untuk di subscribe dan di follow semua akun sosmed gue And let's go Fakta baru terungkap SJL pesen makan online 3 juta per hari ya Gila Buat makan 3 juta sehari gue gak habis pikir cuy Mungkin all you can eat dia Setiap hari dia datengin all you can eat ya teman-teman ya Gila Jadi 3 juta per hari dia makan apa ya 99% pejabat di Konoha begitu Kebetulan SJL ini lawan politiknya Pak Lura Jadi dicari-cari kesalahannya Ya gue yakin masih banyak Tapi masih banyak kebusukan-busukan yang belum kebongkar Cuma mereka kadang salah pilih-lih lawan Cuma main politik di negeri kita kan cuma gitu Selain buka kartu aja guys Semuanya pasti punya kebusukan lah Itu gimana ya anak dan cucunya ya Begitu tau dia ternyata selama ini dibiayain oleh uang haram cuy Me tickling my little new pivot Ditikin kaki ponakan Can you wait till his actuality burn Hah? Ini masih di dalam perut Kamu juga sayang Ini jadi ngelitikin kakinya lewat sub Oke next skip ya Terlalu ini ya Terlalu parah ya teman-teman ya Orang Jepang Pekerja keras SDM tinggi Orang Indo Pengguna slot terbanyak di dunia Miris-miris teman-sumpah Miris ya Orang Jepang yang masih kaya-kaya aja Mereka gak menggunakan uangnya untuk main slot ya teman-teman ya Buat nonton bokeps gitu Ya gak sama aja cuma ya Cuma ya Gimana ya cuy Sejahat-jahatnya kalian Slot ini lebih jahat lagi Karena uangnya tidak teralirkan ke negara kita guys Uangnya tuh teralirkan ke negara luar Kebanyakan tuh markasnya dari Thailand gitu Jadi ya kurang lah ya Jangan ya Kalau berbuat jahat tuh mungkin ya Open BO di negara kita sendiri Itu uangnya Ini kita ngomongin secara ekonomi ya Gak ngomongin secara dosa Itu masih keputar sendiri Nah ini slot udah dosa Anda makin miskin Bisa menyebabkan pencurian di mana-mana Uangnya gak ke negara lagi cuy Terdekin nombro Gak bisa Wah anjir cuy Tai cuy Anjir Tai manusia cuy Ada di nomor cuy Kok bisa ya Itu dia belanja apa Tidak pake sempak Tau gimana gitu loh Sampai doll gitu cuy Anjir Kok gagal romantis ya teman-teman ya Sama-sama pacaran sih Bedanya yang bawah nih pacarannya lebih lost doll Langsung dikasih tutorial Mana outfit Mana outfit mereka sama-sama hitam putih lagi teman-teman Gas wis Gas 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 Udah dikasih tutorial Udah dikasih tutorial Gak ada orang juga kan Apalagi nih ya tuan Salah saya membuka internet hari ini What the hell Apa lagi nih cuy Kenapa rambutnya udah kayak reok ponorogo Semua gitu Mengembang teman-teman Yeah Anjir enak banget cuy Asik banget cuy Maksudnya kayaknya lagi kane ya teman-teman Ini mungkin salah satu pengungsi rohingya yang kabur Dan dia sampai ke Jawa Tengah ya teman-teman Nih ya belakangnya ada candi borobudur Wajik absennya Penampakan candi borobudur Ya Tuhan Mungkin ini adalah dulu yang dipakai membangun cadinya ya teman-teman ya Lagi fokus baca tapi tiba-tiba Anjir Mereka lagi bikin-bikin video so sweet gitu cuy Mana munculnya kayak apa ya Kayak halus banget gitu Munculnya tiba-tiba geser gitu Gak yang jumpscare yang kayak Gak bahal gitu cuy Bener-bener smooth gitu munculnya Kenapa nih? Apa? Apa nih? Tentang Eh Kenapa jadi Orochimaru gitu cuy Melet-melet ya cuy Kenapa cuy Kenapa cuy dia nawarin Spongebob? Apa gimana gitu loh Sok-sok di videoin padahal abis di video lanjut disub Anjir gue padahal udah berpositif thinking awalnya ya Mungkin itu adalah montir truknya atau gimana ya Setelah baca komen saya malah Perpikiran tidak bisa positif ya teman-teman Send this song to someone you really 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 miss Send cewek mana yang menyakiti anda mas gitu loh Tolong hargai dia dong cewek-cewek Kan kasian gitu loh cowok-cowok yang kayak gini tuh Hatinya tuh love Eh hatinya tuh soft gitu loh teman-teman ya Ini yang putih namanya Sarip ternyata guys Semua main Uzbek kayak Parah sih Sapri Parah Sapri Parah lu Sapri Malah lu nyamar jadi Siapa nih Rido Sapri parah nyamar jadi Rido Kalau tau kartu merah mending kencengin Iya ya sama-sama pelanggaran sekalian Hmm gitu Sekalian pecahin bijinya ya guys ya Iya juga ya Jawab apalagi nih ya Tuhan Ini kenapa kayak Kodok mau loncat gitu sih tariannya Eh 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 Asik cuma gimana ya teman-teman Tapi biasanya netizennya agak-agak kejam ya Coba yang nari kayak gini nih cewek ya Cewek yang cantik maksudnya Ini kan cewek juga Maksudnya cewek yang cantik gitu Ya ini cantik juga Maksudnya yang good looking gitu loh ya Pasti kalian gak akan menghujat gitu kan Pasti disave malah Gue juga gak save Ini serem banget ya Dia ngadep kirinya Jumpscare banget cua Anjir Dennis udah besar sekarang teman-teman Dennis udah besar sekarang dia Udah gak dikejar-kejar sama Sopo Jarwo lagi ya Sayang aku hamil beneran Anda Loh kok di blokir Anda memblokir kontak ini Tugasku hanya untuk menghamili Kalau untuk menikahi aku sadar Tanggih jawab dong Bukan itu keren Itu bukan berarti keren gitu loh Bukan anda sendiri itu keren Alah mulai Tenggih jawab dong